Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapa TV Saat ini saya sedang berada di Hotel Beston, Palembang Tepatnya pada hari Selasa 9 November 2021 Telah diadakannya seminar internasional Berikut liputannya Selasa 9 November 2021 Universitas Islam Negeri Reden Fata, Palembang Mengadakan seminar internasional yang ketujuh dengan tema Study of Malay Islam During COVID-19 Pandemic Opportunities and Challenges Seminar ini diselenggarakan di Balrum Hotel Beston, Palembang Baik secara offline maupun online Seminar ini juga dibuka dengan Tari Zapin Melayu Dan juga peserta seminar internasional ini Berasal dari kalangan mahasiswa maupun dosen Acara ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri Reden Fata, Palembang Ibu Prof. Dr. Nyai Hodija SAG MSI Ketua Pelaksana Dr. Fajri Ismail MPDI Mengatakan bahwa Seminar internasional ini digelar pada tanggal 9 sampai 10 November Seminar ini merupakan bagian dari upaya mengumpulkan pengetahuan yang komprehensif Dan meningkatkan pemahaman wacana intelektual Islam Melayu guna diaktualisasikan dalam masyarakat yang beragam Dengan menghadirkan 8 narasumber utama Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Wajir Effendi MAP Rektor Winnerin Fata Palembang Prof. Dr. Nyai Hodija SAG MSI Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya Guru Besar Bidang Antropologi dan Studi Agama Dari University of North Florida Prof. Ronald Aluknes Bull PhD Accounting Research Institute WTM Malaysia Prof. Jamalia Said Dr. Azhar Ibrahim bin Awe dari National University of Singapore Prof. Deddy Mulyana MA PhD Dari Universitas Pajajaran Dan yang terakhir Prof. Dr. Irwan Abdullah dari Universitas Gajamada Sementara Rektor Winnerin Fata Palembang Prof. Dr. Nyai Hodija SAG MSI Mengatakan bahwa seminar ini Bagian dari Winnerin Fata Untuk mengimplementasikan visi internasionalnya Sebagai universitas yang memiliki Kusat Studi Peradaban Islam Melayu Apa alasan Bapak memilih tema tersebut? Sebagaimana yang diketahui bahwa Kegiatan Kerajaan Islam Melayu ini Merupakan agenda tahunan dari Winnerin Fata Palembang Maka semenjak pandemi di tahun 2019, 2020 dan sampai saat ini Kajian itu kemudian berhenti Padahal ini merupakan agenda rutin Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa Kajian Peradaban Islam Melayu itu merupakan sebuah kajian kewajiban bagi Unnerin Fata Palembang Karena proses transformasi Unnerin Fata Palembang menjadi Dari IIN dulunya menjadi Unnerin Fata Palembang Salah satu janjinya yaitu menjadi pusat peradaban Islam Melayu Nah itu mungkin yang sebagai alasan kita Kenapa kemudian kita menjadikan tema Covid apa namanya itu Kajian Islam Melayu dan Covid-19 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sudah dua tahun lamanya kita sudah mengalami pandemi Covid-19 Nah artinya bahwa kita ingin Apa namanya itu memberikan semangat Bahwa walaupun Covid-19 itu tidak menyuruhkan semangat kita Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik Oh iya kita bicara masalah kendala dulu Jadi walaupun Covid-19 ini di Indonesia Sudah sedikit melandai Tetapi cukup menyulitkan kita untuk berkoordinasi secara tatap muka Dan itu kemudian yang pertama Yang kemudian yang kedua kendala kita Karena waktu kita yang agak sedikit Apa ya Sedikit mepet untuk melaksanakan ini Kemudian Apa ya Justru tapi semakin sedikit mepet ini Justru menjadikan tim panitia semangat Untuk mensukseskan acara ini Dan Alhamdulillah Anda bisa melihat bahwa Sampai hari ini Acara kita cukup sukses kita jalankan Kita laksana Jadi ada dua hal tadi sesuai dengan paparan saya Dua hal yang menjadi landasan kenapa ini penting dibahas Pertama terkait bahwa distingsi kita sendiri Distingsi Winraden Fata Palembang Ketika menjadi universitas Itu adalah pusat kajian peradaban Islam Melayu Dan ini penting karena memang Sebagai Satu perguruan tinggi Islam yang berada di wilayah Sumatera Yang notabene punya budaya Melayu Dan khas Peradaban Islam Melayunya Tentu ini menjadi sebuah kajian strategis Selain itu kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19 Karena kita tahu ini sudah lebih kurang dua tahun Kita mengalami pandemi Tentu ini akan berpengaruh Pada bagaimana komunitas Islam Melayu itu sendiri Khususnya di Sumatera Selatan Nah ini dua hal yang menurut saya Sangat strategis Sangat penting Sehingga tema ini menjadi Satu tema yang menarik Demikian berita yang dapat saya laporkan Saya Anggi Rahmatunisa Serta kru yang bertugas melaporkan Untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!